Perhutanan sosial ini tidak akan jalan kalau tidak ada beliau. Jadi salah satu tokoh yang mengayomi kami itu beliau. Perhutanan sosial itu adalah program dari negara. Dan ini sebenarnya juga bukan program tunggal dari satu negara, tapi ini juga karena kebutuhan global. Bagaimana kebutuhan global akibat adanya isu-isu strategis mengenai kebencanaan, mengenai climate change, perubahan suhu yang sangat cepat dan dramatis. Kira-kira begitu. Terus kemudian kita, negara-negara yang berada di wilayah tropis, itu menjadi negara yang harus, bukan harus, tetap menjaga paru-paru dunia ini. Kira-kira begitu. Ini isu globalnya di situ. Sehingga kita, negara ini, juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga kita sebagai paru-paru dunia. Hutan bagaimana dikelola dengan baik. Itu yang pertama dari segi globalnya. Dan perbincangan mengenai sosial forestry. Nah, dulu sebenarnya isu awalnya adalah sosial forestry. Perhutanan sosial ini ya. Bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses pengelolaan hutan. Nah, isu ini sebenarnya sudah tahun 70-an, itu menjadi isu nasional di negeri ini. Bagaimana kita bisa mengelola negara, tapi juga melibatkan masyarakat. Terus berkembang, 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 sampai tahun 1999, lahir Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, soal kehutanan. Nah, di situ tercantum pula bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses ikut pelestarian hutan atau pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Nah, di penghujung periode kedua dari pemerintahan Jokowi Dodo dan Gaya Yajim Aruf Amin, itu program ini semakin dikuatkan, diupayakan untuk jalan, karena memang ini juga sudah menjadi tuntutan, tapi sekaligus juga menjadi kewajiban dari negara. Mengapa isu ini dilakukan? Pertama-tama, itu adalah soal penyelesaian konflik tenurial. Bagaimana konflik antar masyarakat dengan wilayah kehutanan itu diselesaikan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kehidupan masyarakat di sekitar hutan itu selalu berada pada garis kemiskinan. Jadi pertama soal konflik, yang kedua soal kemiskinan. Nah, yang ketiga, yang juga ini tadi soal sosial, yang ketiga itu yang juga harus diselesaikan adalah bagaimana pengelolaan hutan ini bisa tetap berkelanjutan. Karena hutan-hutan yang sudah, karena proyek-proyek sebelum ini, mulai dari HPH dan segala macam itu, itu ternyata malah menjadi penyumbang terbesar dari kerusakan hutan. Makanya lahir bencana dan segala macam. Jadi tiga hal itu yang awalnya ingin diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya NU atau pengurus besar Nandatur Ulama terlibat dalam proses pengelolaan hutan ini, itu bukan hal yang ujuk-ujuk kita terlibat. Kemarin kita kemudian terlibat dalam proses pengajuan, terus kemudian menerima SK dan segala macam. SK-nya ini sebenarnya bukan SK hak milik, tapi SK-nya ini adalah SK hak akses, bukan hak aset. Hak akses, bagaimana warga bisa mengakses terhadap hutan. Tiga hal tadi itu, untuk ekonominya, kemudian untuk keberlanjutannya, dan soal untuk situasi sosialnya, kehidupan sosialnya. Nah itu yang bisa di... NU bisa terlibat di situ. Nah ada tiga hal yang menurut saya sangat penting. Dasar apa sih NU terlibat dalam proses seperti ini. Yang pertama memang, ini bukan semata-mata mandat dari pengurus besar Nandatur Ulama. Nah memang dari periode sebelumnya, Degiai Haji Said Akhil juga sudah memandatkan ini. Tapi yang jelas, yang pertama itu ada mandat teologis. Tidak tahu NU kan selalu ada, dalam setiap gerakannya kan pasti ada landasan teologinya. Dalam bab Ikhya Ulmawat itu kan bagaimana menghidupkan barang-barang yang atau lahan-lahan yang sudah tidak tergarap, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu hal yang sangat penting. Yang kedua soal apa namanya, apakah boleh ya pertanyaan begitu, apakah boleh kemudian kita menghidupkan lahan-lahan yang terlantar, lahan-lahan yang tidak pernah atau sudah tidak bisa di... Ini sementara masyarakat pingin mengelola di situ. Sementara mengelola, kan ini dianggap sebagai tanah negara, karena hutan negara. Nah kalau rakyat ikut menggarap di situ, status hukumnya apa? Jangan-jangan nggak boleh. Nah ternyata di dalam teologis, landasan teologis, kalau tanah itu, tadi kayak itu masih situasinya dalam tanda kutip kayak mati itu, perlu dihidupkan. Dan penghidupannya itu dengan cara keterlibatan masyarakat, ya konteksnya kemudian menjadi hak yang, apa namanya, hakul musabahah. Jadi hak yang diperbolehkan. Saya kira ini dua landasan teologis pertama yang sangat mendasar bagaimana kita, warga ini bisa terlibat dalam proses itu. Landasan teologis yang lain juga, ya pasti bisa kita kaitkan dengan pemahaman kita yang lain, ya soal Ardhuryatul Khams. Prinsip, lima prinsip dasar yang sudah selama ini menjadi bagian dari diskusi-diskusi dari kalangan nahdiin. Nah saya kira itu ada hak. Giftuddin, bagaimana kita tetap menjaga keberlangsungan, apa namanya, ajaran-ajaran agama kita, paham-paham keyakinan kita, ahlusunah wal jamaah, bagaimana bisa terus kita, kita lestarikan juga. Kemudian juga ada hak hidup, apa namanya, hak untuk generasi berikutnya, pengelolaan harta benda, dan segala macam. Saya kira itu merupakan prinsip yang bisa kita jadikan landasan teologis. Nah yang kedua, kenapa NU juga terlibat dalam proses itu? Ya karena ini juga mandat konstitusi. Mandat konstitusi di pasal 33, masuk di pembukaan dasar-undang-dasar 45 juga begitu. Dinyatakan bagaimana kita bisa, tidak hanya mencederaskan kehidupan bangsa, tapi juga, apa, mesehterakan rakyatnya. Nah di pasal 33 juga begitu. Dijelaskan bagaimana bumi, air, dan segala macam itu, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi mandat ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab NU. Sekaligus karena NU juga bagian dari entitas negara yang turut serta dalam proses hadirnya republik ini. Nah itu jadi mandat itu yang sebenarnya ingin diambil oleh NU. Nah yang ketiga, kemudian ada mandat yang sifatnya, tadi mandat yang sifatnya organisasi. Makanya BPNU membentuk tim yang khusus mengurusi perhutanan sosial ini. Nah itu. Jadi ada dua hal utama dalam proses mengapa NU terlibat dalam proses perhutanan sosial. Yang pertama memang itu program strategis dari negara. Karena ada kaitan global tadi itu, isu-isu nasional soal climate change dan segala macam. Nah yang kedua juga apa yang menjadi tanggung jawab dari menantutup ulama sendiri untuk terlibat dalam proses pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan warga, kemudian peningkatan kehidupan masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu sih ininya dasar dari ketelibatan NU itu. Nah yang pertama, sebenarnya dalam proses perhutanan sosial ini tentu proses pertamanya itu adalah pengajuan, apa namanya, pengajuan hak aset tadi, hak akses tadi itu ke merentah, dalam hal ini ke Kementerian KLHK, Dirjen Perhutanan Sosial, makanya kemudian kita berproses di sana, dan Alhamdulillah, kita hanya, dalam proses pertama ini, kita hanya menyasar di provinsi-provinsi di Jawa. Utamanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di IY nggak ada, karena di IY kan Sultan Kron. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kita sebenarnya sudah hampir di semua itu, itu mencakup keluasannya hampir 60 ribu hektare. Jadi 120-an titik, yang itu merupakan warga NU di bawah Tim Kerja Perhutanan Sosial PPNU. Nah, sekarang sudah hampir maju lagi, hampir maju lagi. Itu pun di luar, di luar pengajuan atau SK yang oleh kawan-kawan aktivis NU lainnya. Ini yang dikelola oleh kita. Karena banyak juga kawan-kawan dari aktivis NU yang selama ini memang bergulat di isu-isu itu, isu-isu perhutanan sosial, isu reforma agraria, isu-isu lingkungan, itu mereka bergerak juga di dalam proses perhutanan sosial ini. Ada banyak wilayah-wilayah yang itu juga dikelola oleh aktivis-aktivis. Selama ini kan juga di kalangan muda ini juga banyak tumbuh subur NGO-NGO, yang termasuk di wilayah dengan isu ini. Nah, yang kita kelola sendiri, tadi itu hampir segitu, termasuk pengajuan yang baru ya, 120-an ribu hektare itu. Itu termasuk pengajuan yang baru yang sekarang sedang proses kita kerjakan. Ini sebenarnya bukan kabar yang semata-mata gembira, tapi ini kabar yang juga menjadi kita cukup berat untuk mengelolanya. Makanya perlu betul-betul ada konsolidasi serius di tim kerja perhutanan sosial ini. Karena ada tanggung jawab setelah pengajuan, kemudian di ACC, misalnya ada satu KTH di wilayah, katakanlah sebut saja Pak Suruan, katakan begitu. Suruan dapat 200 hektare, dengan warga yang bisa mengelola di situ 100 orang, misalnya 100 kakak, karena masing-masing kakak dapatnya 2 hektare dalam proses pengelolaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mengelola itu juga tidak boleh serta-merta semua ditanami tanaman pangan. Tidak boleh. Karena ada syarat-syaratnya. Makanya sangat berat. Yang pertama syaratnya adalah harus tetap ada tegakan. 50 persennya itu harus tetap nanti dikelola menjadi tanaman hutan. Paling tidak bisa petai, banyaklah ya, buah-buahan segala macam bisa di situ. Kemudian juga tanaman kayu, produksinya 30 persenan. Baru 20 persennya tanaman pangan. Artinya itu cukup berat. Walaupun di ketiga itu, kita bisa ikut mengambil manfaat ekonominya. Warga yang mengelola itu boleh mengambil manfaat ekonominya. Termasuk nanti ketika ada penghitungan di luar itu, karena tiga hal yang harus dihasilkan oleh perhutanan sosial itu adalah kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan. Ini yang bisa dikelola oleh ini. Kalau kayu jelas lah ya, tahu kayu yang sebenarnya diperdagangkan seperti kayu-kayu untuk meja, segala macam itu. Kemudian non-kayu, itu bisa untuk tanaman pangan, segala macam. Terus jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu nanti bisa tetap mempertahankan tegakannya, kemudian untuk kelanjutannya juga bisa untuk pariwisata, dan segala macam. Itu hal-hal yang cukup berat bagi kami di warga ini, karena HA itu adalah, pada fase ini upaya untuk pemberdayaan masyarakatnya memang cukup menguras. Jadi bukan semata-mata ini kemudian pekerjaan sudah selesai setelah mendapatkan SK, belum. Masih panjang yang harus dikerjakan dalam proses penyusunannya. Saya mau cerita yang bisa dijadikan apa yang bisa kita lakukan dalam proses titik-titik itu. Ada daerah yang mungkin saya sebutkan, salah satunya adalah Blitar. Blitar ini, sebenarnya ada beberapa yang berpola sama. Blitar ini, dia mendapatkan hak kelola, kan ada tiga utama ya, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan, bahasa satunya itu lupa. Nah, artinya bahwa di proses hak yang di Blitar itu judulnya hak desa, hutan desa. Nah, di desa tersebut, di Blitar itu, nama desanya Karangrejo, nah, itu mengelola lahan, mengelola tanah hutan itu, kemudian dikelola, ini menjadi percontohan yang menurut saya sangat baik bagi struktur NU. Di situ dikelola sama namanya MBC, MBC NU Garum. Itu menarik itu. Karena dia langsung pakai badan MBC NU, camatan Garum, hutan Blitar. Kemudian di situ hampir semua komponen NU di situ terlibat. Even ma'arib. Ma'arib itu terlibat di dalam proses pengelolaan hutan, perhutanan sosial di situ. Kenapa ma'arib terlibat di dalam proses pengelolaan hutan di situ? Karena dia ingin melakukan tadi. NU kan ada keberlanjutan, karena hak-hak generasi. Nah, ini anak didik kita, santri kita, sekolah matrosah kita, santri-santrinya itu hampir, sekarang pengurus di sana kewalahan. Mendidik untuk melatih mencangkul, mengenali bunga apa, mengenali tanaman apa, mengenali apa, segala macem. Bagaimana biar sumber mata air ini tidak mati. Itu menjadi tempat belajar yang sangat penting sebenarnya menurut saya. apa namanya guru-guru ma'arib terlibat di situ. Nah, uniknya, uniknya, payung dari kerja perhutanan sosial di situ disebut dengan ngaji tani. Karena mereka ingin betul menunjukkan bahwa di hubungan sosial ini, NU, itu betul-betul menjadi organisasi atau kehadiran NU di masyarakat itu menjadi kohesifitas sosial. Jadi tidak semata-mata mengurusi perhutanan sosial itu soal intensifikasi. Apa yang kemudian harus ditanam di situ, apa yang harus dikembangkan di situ sektor pangannya, dan segala macem, tidak. Tapi juga extensifikasi. Extensifikasi tidak hanya soal pangan, tapi juga soal tadi itu. Soal lingkungan, soal menjaga, segala macem. Yang ketiga, soal hilirisasinya. Apa yang harus diciptakan? Produk turunan apa yang kemudian harus dikembangkan di dalam proses. Nah, berikutnya soal organisasi. Keorganisasiannya. Bagaimana organisasi tadi yang saya katakan, ada payungnya, payung ngaji tani, ada proses ngaji di situ, ada pendopo yang didirikan di situ, ada proses kayak di pesantren, ngaji di situ, tapi ngajinya dalam arti lebih banyak isu-isu lingkungan, isu-isu pertanian, isu-isu. Nah, itu di Ngarum Blitar. Jadi, saya kira nanti kalau kawan-kawan NU Online bikin profile, saya kira saya akan dengan kawan-kawan dengan senang hati menunjukkan spot-spot itu, apa yang sudah dilakukan di ini. Termasuk di Garut. Di Garut itu sudah jadi pariwisata yang cukup bagus, bahkan kawan-kawan Ansor, kawan-kawan PMII, kawan-kawan Ibnu, itu kalau bikin pelatihan sudah di sana. Itu bisa kita tunjukkan. Dan hal-hal itu bisa menjadi contoh yang sangat baik. Begitu juga soal produk. Kita punya produk kopi, kita punya produk minyak dari saca inci, ada pengembangan kacang, kacang saca inci, kita juga menghasilkan produk aren, kita sudah menghasilkan untuk gula, dan segala macam. Ada banyak produk yang bisa kita kembangkan di dalam proses perhutanan sosial. Dan ini bagian utama dari support untuk kemandirian pangan. Saya kira itu. Yang kita laporkan kemarin itu hampir 40 ribu kakak. Kan masing-masing per kakaknya 2 hektare. Dihitung aja dari situ. Artinya kalau kita bisa melibatkan nanti dengan proses intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian di dalam tubuh perhutanan sosial itu, coba kita hitung. Itu yang sudah menerima SK. Yang belum menerima SK, artinya ada proses, tapi kan sudah bisa dikerjakan. Karena kan di dalam program perhutanan sosial ini ada yang sifatnya itu transformasi. Transformasi itu adalah program mereka sudah terlibat sebelumnya, sudah mendapat SK di sebelum SK ini. Kalau dulu namanya SK LMDH, apa segala macam itu, Kulin KK. Nah kalau sekarang kan judulnya KHDPK. Nah makanya ini kemudian kita hitung sebenarnya lebih dari itu. Dan ini sekarang sedang dalam proses pendataan secara lebih detail. Tapi kalau jumlah detailnya kami sudah punya, sudah ada laporan kami ke PBNU secara resmi, tapi kalau ditanya produk apa segala macam, ya tentu masih beridil-beridil, masih belum utuh. Satu contoh tadi misalnya di Jawa Timur. Jawa Timur tadi di Blitar. Di Malang itu juga begitu. Di Pasuruan mereka juga punya produk sendiri. Di Banyuwangi punya produk sendiri. Jadi itu yang sudah bisa kita identifikasi. Cuman dalam konteks setelah itu, karena ini banyak sekali, bagaimana cara konsolidasinya itu yang sedang kita urus. Kita berharap dengan cepat dalam akhir bulan ini, kita sudah punya data yang lebih valid, data yang lebih rasional, dan kebutuhan-kebutuhan apa di masing-masing titik itu, bisa kita, apa namanya, bisa kita gerakkan. Itu ininya. Misalnya produk apa. Termasuk kemarin misalnya, kami dapat bantuan program dari bibit, tepatnya ya, dibantu bibit kopi oleh Kementerian Pertanian, misalnya dari Dirjen Perkebunan, kopi. Kita kopi di seluas 200 hektare. Yaitu kalau masing-masing 1 hektare aja 1.500, minimal 1.500 kali aja. 1.500 kali 200. Saya kira itu sudah cukup bagus untuk pengembangan program ini. Ini saya katakan tadi, masuk dalam konteks intensifikasi dan ekstensifikasi. Nanti begitu tanam, nanti terus sampai di tahun ke-3, begitu dia 3-5 dia panen, Nah, di situ baru kita bicara hilirisasi. Walaupun sekarang di LPP, LPP-PNU, itu juga sedang mengembangkan proses hilirisasi itu. Mengembangkan proses hilirisasi dari kopi. Ada satu tempat yang sedang mau kita kembangkan untuk processing. Dari panen, kemudian sampai di cuci, terus kemudian bisa jadi produk bin, kopi yang siap dipasarkan. Dan kita juga sedang membangun kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain. Pihak-pihak industri pengolahan kopi dan segala macam. Nah, sebenarnya program ini, saya sangat senang ya, sebenarnya dengan pakai tim-tim kerja perhutanan sosial begini. Memang cukup ini, cukup, cukup, harusnya menjadi satu pola baru dalam proses pengaturan struktur di pengurusan PBNU dan amanat dari Ketua Umum sendiri begitu. Karena LPP sendiri tidak cukup. Karena LPP hanya mengurusi hulunya sebenarnya. Hulu menuju hilir sedikit masih terlibat. Tapi kalau sudah hilir kemudian sampai ke industrinya, sampai ke perdagangannya, kan sudah bukan wilayah LPP. Itu bisa pakai LP, bisa pakai, untuk termasuk pengembangan. Hulunya sih masih bisa kerjasama dengan pesantren. Karena ada wilayah pesantren yang ada di wilayah hutan, di wilayah kebun, Pak, segala macam. Nah ini yang juga menjadi satu concern kita, nanti di luar Jawa, di luar Jawa, itu soal-soal perkebunan sawit, itu kita akan melibatkan pesantren-pesantren yang ada di wilayah perkebunan sawit itu. Itu saya kira yang cukup ini. Secara lebih detail, ya tadi, empat puluhan ribu kakak, sekarang yang masih digarap antara 60 ribu hektare itu. Saya kira itu ininya. Kalau bicara harapan, kami selama ini yang bergulat di isu ini, ada tiga level sebenarnya harapan yang ingin kita, kita sasar dalam proses, kenapa kita terlibat di dalam proses ini. Karena ini juga bagian dari evaluasi kami terlibat dalam proses perhutanan sosial ini. Pertama tentu kepada pemerintah. Pemerintah ini kan selama ini, di dalam program, setiap program strategisnya itu kan kurang serius. Kurang serius. Kurang seriusnya kenapa? Satu, memang program ini sifatnya hanya judulnya seperti dikelola oleh kehutanan. Oleh Kementerian Kehutanan. Padahal dalam prakteknya, itu tidak bisa. Hanya dikelola sama Kementerian Kehutanan. Tidak cukup. Contoh misalnya begini. Ya tadi, misalnya kita sudah dapat akses untuk mengelola. Kemudian kita kebutuhan-kebutuhan bibit. Kebutuhan-kebutuhan pupuk. Kebutuhan-kebutuhan pengelolaan selanjutnya. Alsintan, alat pertanian, dan segala macam itu. Itu kan letaknya tidak di Kementerian KLHK. Terus kemudian pemberdayaan masyarakatnya, kooperasinya. Jadi ini bukan semata-mata, nah rupanya, kenapa saya ngomong kadang tidak serius itu? Karena ego sektoralnya birokrasi di Republik ini itu seringkali masih kuat. Masih kuat. Ini kan program ini, ini program ini. Satu contoh misalnya, ketika desa juga mengajukan mengajukan hak akses untuk mengelola hutan, padahal disitu memang ada mandatnya hak desa. Yang saya katakan tadi, hutan desa tadi itu, selain hutan kekerakyatan dan hutan kemasyarakat tadi itu, ada hutan desa. Nah itu kadangkala yang di KLHK juga enggan untuk menggolkan akses itu. Kenapa? Karena nanti dia, lo yang dapat poin kan kementerian sana, bukan kementerian kita. Jadi masih ada hal-hal seperti itu. Yang menurut saya ini harus diperbaiki. Payung hukumnya juga harus diperjelas dan segala macam. Bagaimana keterlibatan, karena tadi intensifikasi, begitu dapat akses, kementerian lain harus terlibat. Koperasi untuk kurnya, segala macam, harus terlibat. Karena bagaimana masyarakat bisa melakukan proses percepatan kalau tidak ada dukungan yang lebih dalam proses itu. Itu satu untuk level pemerintah. Ya sebenarnya ada banyak, ada beberapa yang ingin harus bisa kita kembangkan. Karena kan ini menjadi, menurut saya begini, perhutanan sosial ini adalah satu cara kita untuk mengatasi krisis. Hari ini kita itu menghadapi, dunia itu menghadapi tiga macam krisis. Krisis energi, krisis pangan, dan krisis air. Nah, perhutanan sosial ini sebenarnya ada di tiga itu. Ada di tiga isu utama itu. Krisis energi bisa dijawab sama perhutanan sosial. krisis pangan, pasti kita bisa melipat gandakan soal tanaman pangan di wilayah itu. Dalam arti nanti diversifikasi usaha pangannya. Nah, yang ketiga krisis air. Krisis air, kenapa sekarang, wah sekarang kekeringan ada di mana-mana. Kenapa? Karena sumber mata air banyak yang mati. Nah, ini sebenarnya perhutanan sosial di PBNU sendiri. sekarang banyak sekali melakukan di sumber-sumber mata air, banyak sekali kita menanam bambu di situ. Karena bambu sebagai tanaman yang pengumpul air. Nah, saya kira itu yang sedang dihadapi dan perhutanan sosial bisa di situ. Kalau negara mau serius di dalam proses ininya. Nah, di level kita sendiri evaluasi di dalam tubuh masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Saya kira ini juga sekaligus menjadi upaya untuk konsolidasi di level masyarakat bagaimana peluang pengelolaan tadi dalam rangka menghadapi tiga krisis itu peluang itu harus diambil oleh kekuatan masyarakat sipil. Khususnya dari Nahdlatul Lama. Kenapa? Ya tadi dengan alasan-alasan yang tadi saya utarakan teologi dan segala macam itu. Dan ini juga menjadi bahan konsolidasi bagaimana kita menepis isu-isu warga HNU tidak bisa mengelola hal-hal yang sifatnya sangat substansi sangat strategis. Karena ini bagaimanapun juga dampak utama dari tiga krisis itu adalah warga HNU. Warga HNU yang ada di pinggir-pinggir kebun, warga HNU yang ada di pinggir-pinggir hutan, warga HNU di pelosok-pelosok pedesaan. Ini kan jumlahnya sangat banyak sekali warga HNU yang hidup di darah-darah itu. Dan kita sebagai pengurus saya kira kita harus hadir di di situ. Nah yang ketiga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga nah kita kita juga jangan tadi apa ya dalam tanda kutip meniru lah apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang kemudian ini jadi ego sektoral kemudian 11 titik perhutanan sosial yang kita kelola dan cukup luas bahkan sampai kita punya yang sudah jadi tempat wisata yang tadi seperti di Karun seperti di Blitar seperti di Bojonegoro juga begitu kalau soal titik-titik itu udah maksud saya tapi di di Banyumas ini juga menjadi satu prototipe dimana soliditas pengurus NU yang mengurusi perhutanan sosial ini cukup cukup kuat bahkan saya sempat menawarkan diri untuk program gerakan keluarga masalah nah tetap lama GKMNU Banyumas menjadi satu pilot proyek dan saya minta di di perhutanan sosial jadi tempat yang akan kita jadikan kenapa? karena saya melihat kesiapan di di perhutanan sosial dan saya sudah sosialisasi ke sana mungkin setelah pertemuan yang akan kita lakukan Rakernas LPPPNU nanti kita akan dorong lebih cepat bagaimana bisa dilakukan di di Banyumas agar percontohan itu bisa jadi karena ini contohnya spesifik soal GKMNU kalau yang di lain-lain nanti ada soal contoh-contoh yang lain nah itu sih sebenarnya harus untuk di level kitanya memperbanyak contoh-contoh yang harus bisa ditampilkan itu saya kira nah memang begini memang begini ini yang cukup mengejutkan sebenarnya cukup mengejutkan kita program perhutanan sosial ini kita dengan Ma'arif yang saya kata-kata bukan Ma'arif di level PB-nya makanya saya juga ingin banyak bicara lebih detail dengan Ma'arif di level PB-nya di Blitar itu satu contoh Blitar sama Tulungagung itu satu contoh satu contoh bagaimana dia mengembangkan tadi anak-anak muda mulai dari usia matrosa Ibtidak Sanawi hingga Aliah itu diajari betul dikenalkan betul dengan lingkungannya bahkan yang paling sederhana mereka kemah di situ terus kemudian keliling ke wilayah situ mengambili sampah plastik wah itu tiap minggu itu sampah plastiknya banyak sekali dan ini anak-anak ini siswa-siswa ini itu yang dijadikan contoh sebenarnya untuk pengelolaan lingkungan itu yang pertama kemudian dikenalkan lagi dengan tanaman-tanaman sekarang hampir semua anak sekolahan anak sekolah itu kan sekarang diajari ilmu itu ilmu pindah bukan ilmu menetap ilmu pindah itu begini saya ini anak kampung anak desa yang hari-hari itu sebenarnya harusnya melihat cangkul melihat apa namanya padi atau apa ketela segala macam tapi di sekolah saya tidak diajari itu saya diajari ilmu yang mengajak saya itu untuk meninggalkan kampung meninggalkan desa nah jadi ilmunya ilmu pindah begitu SMP dikenalkan lagi dengan bahasa yang non bahasa lokal yaitu yang tuntutan internasional tapi yang didiskusikan disitu bukan apa yang ada di lingkungan saya dikenalkan lingkungan lebih jauh di SMA di Alia dikenalkan dengan pesawat terbang dengan teknologi yang semakin jauh tidak terkait dengan industri yang seharusnya di sekitar kita kuliah lebih lagi sudah sudah pindah kita akhirnya ilmu kita itu ilmunya ilmu pindah bukan ilmu mentah tidak dikaitkan bagaimana oke kalau kamu mengenal padi bagaimana padi bisa begini itu tidak dijauhkan makanya ini juga jadi harapan mereka juga menyiapkan hal-hal seperti itu nah saya kira saya kira harus ada tata kelola tata kelola yang lebih jelas dalam proses pendidikan saya kira maka bisa menjadi satu contoh sebenarnya tidak hanya soal keilmuan di dalam pengembangan pengetahuan dan segala macam tapi juga bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada di lokal-lokal tersebut nah yang terakhir juga yang menurut saya juga sangat penting untuk pemerintah kita ini kan sumber daya alam kita cukup melimpah sebenarnya untuk menjawab tiga tadi krisis pangan krisis energi dan krisis air saya kira itu bisa bisa dijawab sebenarnya dengan tata kelola yang lebih jelas kita ini kan tidak hanya ego sektoral dalam proses kebijakannya tapi juga tadi ego sektoral maksud saya kan ini soal hutan gak ada urusannya sama pendidikan padahal terkait nah saya kira pendidikan-pendidikan yang sifatnya fokasi itu harus segera diciptakan dan saya kira ma'arif bisa menjadi satu contoh disitu nah terus tata kelolaannya juga begitu tata kelola mulai dari pertanian sistem pertanian sendiri untuk perkebunan juga seperti apa untuk kebutanan seperti apa saya kira itu yang penting untuk kita dalami secara bersama itu saya kira perhutanan sosial ini gak akan jalan kalau gak ada beliau jadi salah satu tokoh yang mengayomi kami itu beliau jadi pertama kali kita merespon nah ini saya sangat sangat tersentuh kalau sama Mbak Rois ini jadi Mbak Ubet memang orang sana kadang mengingat Mbak Rois karena beliau Rois Surya Mbak Rois ini begitu program ini dicanangkan oleh PBN yang langsung ngambil menstrukturkan apa segala macam itu Mbak Rois beliau cerita bagaimana tadi itu makanya saya ngomong ya kalau kita kemudian bicara tokoh-tokoh ini respon pertama memang berada beliau gampangannya begitu di Jawa Timur sekarang sebelum ke Jawa Timur di Jawa Tengah sekarang dilanjutkan dengan kemarin ada tokohnya juga Gus siapa sekretaris wilayah kemarin Gus Gus Utafullah beliau yang langsung mimpin perhutan sosial saya mimpin sendiri Mas Andra jadi saya senang dengan Jawa Tengah kemudian dengan pergantian kemarin Alhamdulillah Gus Rozin juga kemarin ketemu Mas hutanku gimana yang masih jadi Jawa Tengah memang responnya sangat baik Jawa Timur juga begitu PWNU sampai sekarang kemarin ketemu di sini beliau menanya ayo kita segera menyusun bisnis plannya itu sudah tantangan itu sudah tantangan jadi kalau ngomong soal hiririsasi segala macam tanpa ada bisnis plan tidak akan jalan begitu kata Ketua Tengah Jawa Timur Gus Kikin beliau juga maju sekali pikirannya nah di Jawa Jawa Barat juga begitu Kiai Johadi itu malah mimpin sendiri sekarang itu hampir setiap PCNU disuruh untuk bikin pertemuan semacam halakoh begitu itu untuk mulai penyusunan pengajuan terus nanti bagaimana kalau sudah mendapatkan hak aksesnya SKN-nya segala macam apa yang harus segera disusun jadi ketokohan ini ketokohan di PBNU ini hingga di PWNU itu program ini sangat sangat bagus sekali di respon oleh makanya saya sangat-sangat bersemangat kalau ketemu dengan beliau-beliau itu terlebih lagi tadi Mbak Rois itu beliau beliau itu tidak hanya bicara atas dasar pengetahuan tapi juga data itu yang saya sering kelabakan beliau bicara datanya detail harga itu begini itu sangat detail kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ini pesticida saya sangat hormat dengan beliau dan beliau adalah kalau seperti tadi saya katakan perhutanan susun tidak akan jalan kalau tidak ada Mbak Rois Mbak Ubet Alhamdulillahnya disitu makanya saya katakan PBNU itu akan menjadi contoh kalau ini bisa kita konsolidasi secara terstruktur sistematis dan masif kira-kira begitu selamat menikmati selamat menikmati